Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan Deddy Rupandi channel tentang pijat refleksi, tutok syarat, akupresur, pijat lurut tradisional, info kesehatan, dan cara untuk mengobati penyakit dan mengobati penyakit dengan pijat refleksi, dengan pijat lurut juga ok, judul video kali ini kita membahas tentang apa ya tentang menjaga kesehatan menjaga kesehatan jatuhlah kesehatanmu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama apa maksudnya maksudnya gini ya bila kita punya kebiasaan kebiasaan yang tidak baik misalkan misalkan kita sering mengkonsumsi kopi hitam contoh ini terus kita jarang minum air putih jadikan satu gelas air kopi hitam satu gelas kopi hitam bisa menyerap cairan tubuh empat kali lipat jadi harus perimbang satu gelas kopi hitam harus diimbangi dengan empat gelas minum air putih jadi kalau sehari tiga kali misalkan kita minum kopi hitam air putih dua belas gelas kali empat aja tiga kali empat dua belas seperti itulah minimalnya itu ya minimalnya kita minum air air putih itu dua belas gelas kalau kita kopi sehari itu tiga kali minimalnya atau bisa juga lebih gak apa-apa untuk meregenerasi sel mempercepat regenerasi sel tubuh kita dan banyak contoh-contoh yang lain misalkan kita kena penyakit ma kondang-kondang kadang-kadang ma kronis parah ya karena kebiasaan kita kebiasaan tidak baik yaitu sering telat makan atau pola makan yang tidak teratur juga sering bergadang ya sehingga menemukan penyakit seperti batuk yang dimana batuk itu adalah terjelas penyakit yang ada di dalam di dalam tubuh ya ada organ yang bermasalah jadi kita harus bisa merubah merepesi kebiasaan jelek kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menyehatkan jadi sehat itu tidak tidak selalu dengan obat-obatan tapi dengan kebiasaan baik kebiasaan 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 atau pelah hidup sehat kita jadi kita jangan sampai tercurumus atau jatuh ke obang yang sama jadi kebiasaan itu bisa menimbulkan kita sakit ya misalkan tapi kita malah malah kita diulang-ulang waktu kita sembuh lupa akhirnya diulang-ulang lagi kebiasaan celek kita itu jadi itu jangan sampai seperti itu ya jadi supaya jadi ibaratnya kalau kita jatuh ke lubang yang sama itu kan sangat gimana ya sangat bonoh sekali jadi jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri karena kesehatan itu mahal bos nah jangan sampai tercurumus ke lubang yang sama seperti halnya bagaimana ya contoh ya bagaimana kita terlanjur sakit kita sering sakit-sakitan sampai bulat-bulat ke dokter atau sampai dirawat tentu saja harus ada ikhtiar salah satunya ya gitu dirawat kalau menurut ahli medis harus dirawat ya gimana lagi harus dirawat untuk kesehatan kita untuk memulihkan kesehatan kita yang sedang drop ya jadi kita harus positive thinking karena segala sesuatu itu adalah cobaan seperti sakit kan cobaannya ini ada suatu keterangan ya dan agak melanceng sedikit tapi sepertinya agak melanceng-melanceng amat ya sama si mengarahnya ke sana ke dalam atau bidang kesehatan tentang kesehatan kita jadi bila mana orang mengatakan aku beriman maka Allah tidak akan mengabaikan kita pasti memperhatikan kita pasti menguji kita untuk seberapa kualitas keimanan kita ya untuk menggodok untuk memberikan apa namanya ujian supaya keimanan kita lebih kuat seperti halnya kita diberi penyakit atau sakit ya ya kadang-kadang sedang kadang-kadang parah sampai harus dirawat ke dokter ya di samping kita ikhtiar dengan alternatif ya tapi alternatifnya harus dengan secara yang benar bukan secara yang neko-neko kadang-kadang ada yang neko-neko sampai ini ada yang blablabla ada yang ini ya kalau misalkan ada yang seperti itu kita akan punya Allah segala sesuatu itu ada atas izin Allah kita diberi sakit karena diizinkan penyakit itu bersarang di tubuh kita karena untuk menguji keimanan kita sampai di mana bila kita lulus ya Alhamdulillah kita menjadi lulusan terbaik jadi keimanan kita bertambah dan berkualitas ya jangan jangan sampai kudus asa kadang-kadang ya begitulah memang kadang-kadang setan selalu setan-setan selalu menggoda kadang-kadang setan dalam bentuk halus ke dalam hati kita menghemuskan supaya kita kudus asa berkuluh kesah nah ini kadang-kadang yang lebih bahaya adalah setan dari jenis manusia kadang-kadang menawarin diobatilah atau dengan dengan hal-hal yang aneh-aneh oh disini ada anu disini ada anu nanti saya ke rumah nanti kita tarik itu sebetulnya jebakan jebakan Batman supaya kualitas kadang-kadang setan manusia jadi jenis manusia dan jadi jenis yang tidak terlihat tidak mau kualitas keimanan kita bertambah dia tahu kita sedang sedang di uji oleh Allah maka itu pun atas izin Allah dengan mengizinkan para para beliau beliau ya para ya yang begituan untuk menggoda kita apakah kita tergoda tidak apakah kita masih tergoda oleh orang-orang seperti itu kan kita punya Tuhan segala sesuatu itu atas izinnya mungkin karena dengan obat herbal dengan alternatif lain yang yang lebih apa namanya yang lebih masuk akal mungkin belum diizinkan oleh Allah ya kita harus ya harus pasrah walaupun kita harus tetap harus berusaha juga tapi kan harus harus benar-benar gitu ya harus benar-benar kita memfilter apakah orang ini benar atau tidak yang gitu kan jadi jangan sampai keimanan kita yang mau meningkat dijatuhkan lagi jatuh ke dalam lubang yang sama dalam lingkaran setan kembali lagi kepada orang-orang seperti itu hati-hati banyak musang berbulu domba ya kalau bulu domba ya bisa pakai baju atau wah gitu ya kalau jadi kesana ya jadi banyak musang berbulu domba banyak banyak yang pakai ketuk hati-hati aja kita soalnya bukan itu menguji kesehatan kita dengan rasa sakit dengan sakit dengan penyakit tapi tetap kita harus ikhtiar dengan cara yang benar bukan cara yang neko-neko yang macam-macam lah ya karena kita orang beriman karena kita sedang diuji olehnya apakah benar kita ini orang beriman hanya akan ngaku-ngaku saja intinya tetap kalau itu melihat hati kita apakah hati kita banyak gambaran dunia sehingga cahaya keimanan pun tidak sampai masuk ke hati kita karena kita itu terlalu cinta dunia banyak gambaran dunia akhirnya tergoda lagi oleh orang-orang seperti itu oleh hemusan-hemusan bisikan-bisikan setan yang yang membisikan ke dalam dada kita ada di surat anas ya ya dari gulungan mana itu dari gulungan setan jin yang tak terlihat dan dari gulungan setan manusia menihima setan buklekan hati-hati daya rusaknya lebih tinggi oke bos hati-hati aja kalau kita sampai tergoda wah masa jatuh ke lubang yang sama wah resikonya bahaya bos sangat bahaya sekali soalnya itu perbuatan sirik jangan sampai kesana ya yang namanya sakit diuji oleh Allah dan kalau kita berobat beritiara lalu selebihnya berpasarah diri kepada Allah itu berarti dosa-dosa kita sedang dibugurkan diampuni masa besok ya sayang dong dosa kita udah berguguran nanti nama dosa lagi malah nambah malah lebih parah nambahnya jangan sampai begitu ini pesan untuk ya untuk siapa saja terutama terutama untuk saya sendiri ya oke terima kasih mohon maaf atas ocehannya ya bila mana ada yang tidak berkenan mohon maaf ini sikadar seri dari saya sendiri kalau ada kesalah mungkin dari diri saya dan kalau benar mungkin dari Allah subhanahu wa ta'ala oke terima kasih jadi rupanya channel akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu terima kasih